Good morning everyone Good morning Oke Mr. Agung mau absen dulu ini kelas berapa? 1A Kelas 1A Yang Mr. Agung panggil Berdiri ya Biar Mr. Agung kelihatan wajahnya Sambil mengingat-ingat Berdiri Begini berdiri Biar mukanya gak tertutupan Yang namanya Ini tuh mukanya kayak apa Agatha Siap Ambil angkat tangan ya A-O Prison Aurora Kamu panggilannya siapa? Aurora Brian Berdiri Jangan kelak klik-kelak klik dulu Karolin Panggilannya siapa? Karol Erlin Panggilannya? Erlin Vilan Vilan atau Sean? Vilan Gerald Panggilannya Gerald Okay Helena Panggilannya Helena Jennifer Jennifer Berdiri Panggilannya siapa? Jenny Jovan Hadir Kenal Panggilannya siapa? Ken 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 juga Madeline Kamu panggilannya? Duit Duit Mikael Christmas Berdiri Panggilannya siapa? Christmas Petra Kediri Regina Lihat mukanya Pak Aku gak kelihatan Regina Panggilannya siapa? Regina Atau Aresa? Regina Regina Randy Lihat mukanya mana Randy Lihat mukanya mana Randy Renard Renard mana Renard Shen Oke Statis Laus Bastia Panggilannya? Bastia Bastia Valeri Panggilannya? Valeri Felika Panggilannya? Allen Oh iya Yusuf Jalu Oh iya Oke Masuk semua ya Oke Coba Buka dulu bukunya halaman 7 Nah Sekarang Kita Mau Melanjutkan lagi Aktivitas kita Minggu lalu Menghubungkan gambar Perangkat Komputer Ya Kita Akan belajar komputer hari ini Sambil Belajar Angka Mengurutkan angka Nanti Membentuk sebuah gambar komputer Setelah Jadi Gambar komputernya Kelihatan Ini kan belum ada garisnya Nanti kita lengkapin Tapi Hari ini Barang-barang dulu ya Halo Halo Kalau Kalau Menter Agung bilang halo Kamu jawabnya Hai Halo Hai Time to Focus Fokus Fokus Oke Nah Perhatikan sini Tidak ada yang bicara Nanti kita akan tarik garis Ya Dari angkanya Angkanya urut ya Jangan Loncat Kalau loncat Nanti tidak jadi komputernya Pak Pak Aku mau tanya Ada yang masih ingat Ada Waktu kita minggu lalu Mengerjakan ini Pakai program apa ya Pakai program apa Paint Wah hebat Masih ingat Nah Lihat ke depan Lihat ke depan Nah Paint itu Sudah saya Siapkan ada di bawah Supaya kamu Tidak mencari-cari lagi ya Masih kelas 1 Bacanya masih agak susah Jadi Pak Agung sudah simpan di bawah Yang gambarnya Cat Untuk lukis gini Coba dilihat dulu Apakah sudah ada di komputer kamu Kalau sudah ada Sudah ketemu Boleh di klik Paint nya Satu kali aja Kalau Mr. Agung bilang klik Berarti satu kali Saya periksa dulu Nah Jangan Kalau sudah dibuka paint nya Jangan dicolek-colek Jangan diputar-putar Jangan di klik-klik Nanti Bingung kamu Langkahnya nanti berbeda Jangan di apa-apain lagi Sudah berhenti Kita hanya buka dulu Seperti apa Buka paint nya Diamin aja Ya Mau kertasnya kecil Mau kertasnya besar Ya Pak Oke Nah Terus Kalau minggu lalu kita masukin gambar kan Gambarnya Ke paint Caranya bagaimana minggu lalu Klik apa Klik apa Klik apa Past Tapi Hari ini kita tidak pakai paste Karena gambarnya kemarin sudah disimpan Sekarang mau kita buka Buka bahasa Inggrisnya apa Open Jadi sekarang kita belajar open Buka file yang minggu lalu Untuk kita selesaikan hari ini Are you ready Ready Tangannya di mouse Pertama Mouse nya kita simpan di menu file File itu yang dasarnya berwarna biru Betul File nya di klik dulu sudah Open Nah Waktu file nya di klik Nanti akan banyak tulisan ke bawah ya Nah Tadi Tadi Pak Agung bertanya Buka apa bahasa Inggrisnya Kalian jawab Open Maka kita cari open Sekarang Ya Diklik dulu open nya Ini open Kalau belum keluar kotaknya di klik lagi file nya Nah Sampai keluar dulu kotaknya ya Ini salah Lihat Safe Harusnya tulisannya open Bukan Safe As Yuk Cancel dulu Dicek ya Yang sudah Indinya harusnya tulisannya open Bukan Safe As Pulangi lagi pencet file nya Kenapa yang ketika Nah Inspeker Memang Harusnya Tengah Kek 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 Ini salah Lihat ini tulisannya save us Bukan open Ini juga salah Ini tulisannya save us Pak Gu mintanya open Ayo cancel dulu Cancel dulu Pencet cancelnya Ulangi lagi Klik file Klik lagi file nya Open Pak Agung mintanya open Kamu carinya open Dibaca File Klik file nya Lalu open Klik lagi file nya Sudah Sudah open Sudah Ayo open aja duduk Nah Kalau kita sudah Open Sekarang kita mau cari file nya kita Minggu lalu File nya kamu Di sebelah kiri ada yang masih ingat Dimana Pencet apa selanjutnya Pencet Ia pencet nya dokumen Sekarang cari di sebelah kirinya Dokumen Nah di klik Kalau sudah Kalau sudah ketemu Dokumen nya di klik Saya periksa dulu Dokumen Baca satu-satu Kalau sudah ketemu Dipencet dokumen nya Dokumen nya Dibaca dulu Pak Agung Dibaca dulu Pak Agung bantu dari satu persatu Ayo Coba baca dulu satu-satu Tuh lihat Pak Agung masih ada disini Dokumen Tuh Tulisannya di depan dilihat Nih Miss Hop Miss Tengah guni Nah nah Dipencet Kalau sudah ketemu Dipencet Dokumen nya Ya Oh ini dia S-T-I-S-L S-T-I-S-L Aduh, periksa dulu satu-satu Mana dokumennya? Mana dokumennya? Ya, kalau sudah ketemu dipecat Sudah, duduk yang bagus Ditarik saja rancinya Biar kanannya lebih luas Oke, sekarang kita cari di sebelah kanan ya Di yang ke depan Kita cari yang sebelah kanan sini Duduknya jangan muter-muter Nanti kalau muter kakinya gak sengaja Mendang komputernya mati komputernya Ya, udah duduk Menghadap aja ke depan Palu aja yang muter-muter ke belakang kamu Diam Sekarang kita cari di sebelah kanan Yang kuning-kuning ini apa namanya? Apa yang kuning-kuning ini? Apa? Folder Nah, sekarang kamu cari folder namanya? S-D-I-S-R Sudah Sudah Kalau sudah ketemu Diklik folder S-D-I-S-R-nya Terus pencet apa? Open Open Berhenti sampai situ Sudah S-D-I-S-R? Sudah Ya, cari Kalau sudah ketemu terus open Sudah 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 dibaca Sudah dibaca S-D-I-S-R Sudah dibaca S-D-I-S-R Sudah dibaca S-D-I-S-R Sudah dibaca S-D-I-S-R Hebat Good Selanjutnya kita pilih folder 2425 Diklik folder 2425-nya Terus Open Open 1A 1A 2A 2A 3A 1A Sudah di klik 2, 4, 2, 5? Sudah Terus kita cari apa? Kelas 1A Iya Diklik kelas 1A nya Terus Open Open Diklik kelas 1A Biar dulu Nantikan Kalau sudah Sebentar Yang ada tunggu dulu Yang ada tunggu dulu Kalau sudah kelas Terus Apalagi Kita mau bicara dulu ya Kalau sudah kelas 1A nya di klik Open ya kan Nanti disini ada nama kamu kan Nah Klik nama kamu Terus Open Jangan di apa-apain dulu Aneh banget Aku mau bantu temennya dulu Nah Nanti 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 Namanya Namanya Nanti Nanti Nilai Nanti Ketak Ayo beraya dulu Ini gambarnya pasti salah Coba lihat Yang lainnya gambar komputer Kamu bukan gambar komputer Minggu kalau gimana kamu tebak Semuanya pada gambar komputer Kamu bukan gambar komputer Tadi kamu sudah corek-corek Jadinya muncul peringatan seperti ini Don't share Mudah Nanti kesenggol kakinya temennya Kabelnya mati deh Kan kita sudah sepakat Tidak ada yang melihat komputer di belakangnya Kalau kamu lihat komputer di belakangnya Pindah kursinya ke belakang Tidakkah kelas 1 A? Tidak ada di bawah Tidak ada di bawah Stres Adakah 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 Ditahu sama Pak Agung, bukanya itu open, ini masih, kenapa open lagi ya, ini dapat save lagi, dipencet, coba ulangi lagi, file, baca, open, mana open ya, tadi kan sudah ketuk, kenapa diganti lagi, jadi save lagi, save lagi, don't save, Nah, kenapa muncul yang begini, karena waktu Pak Agung masuk, kamu sudah coret-coret mungkin, jadinya ada perintah lagi, tuh, Petra, nanti Pak Agung sudah beritahu, stop dulu, sekarang sudah ada coretan Selamat menikmati Selamat menikmati Baik, nah sekarang gambarnya sudah kelihatan semua ya, oke, kita akan tarik garis, sekali lagi dengarkan, re, bareng-bareng, Petra, sama-sama dengan Pak Agung, jangan duluan, nanti kamu kalau salah, bingung sendiri Nah, perhatikan dulu nih Nah, Pak Agung mau kasih tau dulu satu, kalau salah, apa yang harus saya lakukan, ya, jangan dihapus Kalau ada yang salah, kalau kamu tulis di buku, salah dihapuskan, pakai penghapuskan, nah, di pen juga ada penghapus, tapi Pak Agung mau kasih tau, kalau kita salah, jangan pakai penghapus dulu, karena kamu masih belajar Ya, nanti kalau pakai penghapus, jadi ada satu fungsi disini, namanya back atau undo, yang panah biru ke belakang, ini nanti kalau salah, langsung pencet ini, nanti yang salahnya akan di, lah, hanya yang salahnya saja Ya, jadi kalau salah, berhenti, jangan dilanjutkan, tapi yang salah itu harus dihilangkan dulu Mengerti Mengerti Ya, nanti, nanti abu-abu ini bisa, nanti berubah jadi biru, karena kita belum bekerja, jadi masih abu-abu semua, nanti kita coba ya Nah, lihat sini Lihat sini Nggak ada yang tiba-tiba, Betra, tadi juga ada coretan, kamu yang mencoret Ya, tidak ada yang tiba-tiba, komputernya berjalan sesuai apa yang kamu perintahkan Nggak otomatis komputernya Nah, sekarang kita pakai dulu garis atau line Silahkan klik dulu line-nya Iya, yang garisnya miring, bukan yang tengkok Diklik satu kali Nah, jadi hari ini kita akan sering pencet line Semuanya sudah pencet line? Nah, betul atau salah pencet line-nya Sekarang kita coba Bisa nggak kamu pencet ini? Size Bisa Coba diklik size-nya Kalau bisa dipencet, berarti sudah benar tadi pencet line Bisa 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 Lihat ke depan Nah, waktu kita pencet size-nya Ada berapa garisnya? 4 Ada berapa? 4 Coba dihitung 1 2 3 4 Ada 4 Size ini untuk mengatur ketebalan garis atau ukuran garisnya Nah, karena kita baru belajar, kita biar gampang pakai ketebalan yang keempat Ya, sekarang semuanya klik size-nya yang keempat Diklik dulu Ya, ya, langsung balik lagi Perhatikan Semuanya Pak Agung tadi bilang Pak Agung tadi bilang Kita mengerjakannya bareng, Pak Kalau Pak Agung baru 1-2 Pak Agung juga cukup sampai 2 Pak Agung lagi meriksa Jangan melanjutkan Berhenti, Bu Nanti kita mulainya bareng-bareng Supaya tidak salah Ya, siap ya Nah, kita akan tarik garis dari angka 1 ke angka 2 Jangan dibalik dari 2 ke 1 Karena kita sedang belajar bikin garisnya dari kiri ke kap Caranya begini Lihat dulu ke depan semuanya Tidak ada yang buat Lihat dulu ke depan Nanti mouse-nya simpan di titik angka 1 Seperti ini Lalu ditarik sampai ke titik angka 2 Sambil dipencet sambil digeser Eh, kalau misalnya salah Tuh, ini kan abu-abu jadi biru kan Undoknya, bagnya Ini Apa? Kan belum disuruh sama Pak Agung Pak Agung baru suruh lihat dulu ke depan Tidak ada yang bikin dulu Iya kan suruh lihat dulu Pak Agung Pak Agung sedang kasih contoh dulu Ya Nih, kalau salah seperti ini Langsung pencet undok Silahkan Ulangi lagi Sambil dipencet mouse-nya Sambil digeser mouse-nya Jadi dipencet dan digeser mouse-nya Sampai sini Kalau sudah seperti ini Diam dulu tangan Silahkan dicoba Agata tanya Mister, kok ada titiknya sih Titik ini Kalau masih ada Kalau gambarnya Kurang panjang Garisnya kurang panjang Atau kepanjangan Ini bisa dilanjutin Bentar Nah, nanti kalau kita langsung tarik disini Nanti Tuh Masih bisa Berubah Terus bagaimana Pak Agung Kita mau bikin Garis dari dua ke tiga Supaya titik putihnya ini hilang Kamu klik lagi linesnya Garisnya di klik lagi Iya Kita hanya pakai satu alat ini dulu hari ini Sudah di klik linenya Sudah Ya kalau nggak bisa berarti mencetnya kurang benar Dicoba lagi Sampai pencetnya betul Sudah 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 Ya, kita lanjut Bikin garis dari nomor dua Tarik ke bawah Jangan dari tiga ke dua Tapi bikinnya dari dua ke tiga Sekarang kita belajar Ngarik garis dari atas Berarti dulu Sampai tiga Ya, sampai tiga dulu ya Nah, kita mau lanjut ke angka empat Eh, mister Tapi angka empatnya nggak kelihatan Kamu bisa pakai roda diputar Ya Diputar begini Atau Pakai scroll bar di sebelah kanan Ditarik ke bawah Sudah kelihatan angka empatnya Nah, kalau sudah kelihatan angka empatnya Kita mau tarik garis ke angka empat Tapi Kita harus klik dulu lines Nah, linesnya diklik dulu Baru kita lanjut Dari angka tiga ke angka empat Sudah angka empat? Sudah angka empat? Habis angka empat, angka berapa? Lima Dua Lima 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 Nah, tadi ada yang duluan dari empat langsung ke tujuh Padahal harusnya ke lima dulu Pencet dulu linesnya Langsung dari empat ke angka lima Dicek ya Harus nyambung ya Ya, biring sedikit Pak Agung mau tanya dulu Kamu bisa sendiri gak? Bisa Oke Pak Agung Kamu bikin sendiri sampai angka sepuluh Kalau sudah angka sepuluh Berhenti ya Kamu bikin dulu sampai angka sepuluh Sendiri Ini dulu Ini 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 Ditarik ke bawah Ini Cet ke bawah Cet dulu garisnya Lines Jangan lupa Setiap mau Bikin garis baru Pencet dulu linesnya Kalau lapannya gak kelihatan Dia ditarik lagi ke bawah Digeser lagi layarnya ke bawah Sebentar Pak Agung Selesaikan dulu sampai angka sepuluh Kalau salah Harus bagaimana tadi? Pak Agung gak ada yang seperti ini Masa gak ada Sudahkah dipekan Nah Pak Agung udah selesai sampai sepuluh Sebentar Kalau tidak bisa Buang itu Ini Pak Agung Ini Mana Ini Ya itu baru sampai di langka sepuluh Lanjutin sampai sepuluh Berhenti di angka sepuluh Udah 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 Nek Empatnya kan sampai sini Udah Udah sampai sepuluh 5 5 10 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 15 15 15 Sampai dari segala Terus Lagi Lagi Nah Habis 6 ke 7 Bukan 4 ke 7 Tapi dari 6 ke 7 Dari angka 6 ke 7 Mana angka 6 nya Nah itu 6 ke 7 Bukan 4 ke 7 Bagus Iya Lagi Lagi 4 ke 7 Langsung Lagi 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 Bisa sampai nomor 10? Bisa! Yang sudah sampai 10, lanjut sampai 17. Awas, angkanya urut. Jangan bikin sendiri dari 12 ke 15. Tidak ada 12 ke 15. 12 ke 13. Iya, urutin. 10 ke 11. 11 ke 12. Pencet lagi Lines-nya. 12 ke 13. Pokoknya ulang-ulang ya? Bukan ulang-ulang, urut. 13 ke 14. Terus 14 ke 15. Klik lagi Lines-nya. 15 ke 16. Terakhir. 16 ke-15. 16 ke-17. Lar après Bukaan. Elang-elang. Udah. Udah selesai. Aku sudah selesai. Sudah sampai 17 Kalau sudah duduk diam Jangan jalan-jalan Kalau sudah Sekarang kita mau Mewarnain Gambarnya Mau kita kecilin dulu Halo Hai Randy Alessa Gambarnya mau kita kecilkan dulu Supaya semua Bagian komputernya Caranya Disini Di pojok kanan bawah Sekarang semuanya Angkanya 100 Betul gak? Iya Lalu disebelahnya 100 Ada tanda kurang Kurang ini Untuk mengecilkan Gambar Gambar Tapi bukan gambarnya dikecilin Cuma tampilannya aja Nah Supaya semua gambarnya keliatan Kalau nanti mau besar lagi Pencetnya tambah Ya kita kecilin dulu 50% Sekarang kamu sambil periksa Apakah ada garis yang tidak nyambung Ada Dari 13 ke 14 Masa 13 ke 6 Habis 13 ke 14 Nah Kalau ada yang tidak nyambung Harus disambungin dulu Kalau sudah Mari kita beli warna Warnanya bebas Caranya Lihat sini Pertama Kalau tadi kita sudah pakai line Sekarang kita mau ganti alat Alatnya namanya Ini Fill with color Fill with color Ini gambarnya Ember kumpang Ya Tuh Iya Diklik dulu Fill with color Lalu Awas Ini yang suka Salah Misalnya Sekarang kan Kita disininya masih warna hitam kan Terus Kamu kepencet nih Nah ini kepencet Kalau salah Jangan diganti warna putih Takutnya Kalau diganti warna putih Nanti garisnya Karena sama-sama hitam Garisnya akan hilang Kalau salah mewarnai Depan Kalau salah mewarnai Kamu pencet lagi back Atau Kalau salah Pencet lagi backnya Bisa Silahkan diwarnai Bebas Bagian luarnya Tidak perlu diwarnai Apa Boleh ganti warna Dibikin apa Ini sekarang bikin gambar Dan mau warnai Kalau salah bagaimana tadi kata Pak Gu Berarti belum kepencet itu Belum kepencet Yang benar Awas Jangan lupa Mouse nya juga diberi warna Di bawah ya Ada mouse Di bawahnya Hari ini Karena sudah diwarnai semua Berarti Project pertama kita Sudah selesai Side Nah Tadi waktu kita buka Garisnya belum ada Komputernya belum diwarna Sekarang sudah selesai Maka kita harus simpan lagi Simpan apa perintahnya Re Tapi aku belum selesai Ya Nah kita Lihat lagi minggu depan Waktunya sudah habis Mau disini Harus gantian sama temannya Nah Sekarang kita simpan lagi Caranya klik lagi file File Klik file nya lagi Simpan apa simpan Ya Kamu pencet yang save Jangan yang save Jangan save as Tapi save saja Sudah Sudah tetap harus di save Kamu mau disini sendiri Ya Save nya dipencet Sudah Sudah Save nya di klik Nah Nanti sudah begini kan Tinggal disilang saja Selesai Sampai jumpa Sampai jumpa di depan ya Terima kasih Terima kasih.